Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walalihi wa ta'abihi Wa man tabayhum isan ilayhum iddin Amma ba'd Kita lanjutkan pertemuan ke-3 Pembahasan kitab Syarh Kutrunada Karya Al-Imam Ibn Hisham Rahimahallahu ta'ala Kata beliau Rahimahallahu ta'ala Atlun Wahua Dhorban Mu'arabun Wahua maa yataqayyar Akhiruhu Bisabab al-awami Lidakhilati alayhi Al-Zaid Wababani Wahua bikhilafihi Hau la'i Bi luzumi al-kasri Wa kadhalika hadami Wa amsi Bi logot il-hijaziyin Wa ka ahada asyara wa akhwatihi Fi luzumi al-fathi Wa ka qablu wa ba'du Wa akhwatihi Fi luzumi al-dhommi Wa idha Hudipal mudhafu ilayhi Wa nubia ma'nahu Wa kamman wakam Fi luzumi al-sukuni Wa huwa aslul binai Ini belum membahas lebih jauh lagi Tentang isim Isim yang sebelumnya Belum sebutkan alamatnya Ada tiga Ada al Tanwin Al-hadith Anhu Belum katakan Dia terbagi dua Yaitu isim Yaitu isim Ada yang mu'arab Dan dia adalah Ma yatagoyir akhiruhu Isim mu'arab adalah Isim yang berubah akhirnya Bisababil awamili Disebabkan karena amil Ad-dakhilati alaihi Yang masuk padanya Inilah isim mu'arab Isim yang berubah akhirnya Disebabkan karena adanya amil Yang masuk Kas zaid Seperti zaid misalnya Ini zaid Kalau masuk amil Berubah Contoh Ja'az zaidun Ro'ay tu zaidan Marortu bi zaidin Ketika dia berubah Karena adanya amil Maka dia disebut Isim mu'arab Maka dia disebut isim Mu'arab Yang kedua ada namanya Wa ma'abani Ada isim yang ma'abani Wa huwa bi khilafihi Wa huwa bi khilafihi Dan dia adalah lawannya Lawan dari isim Mu'arab Yaitu pengertiannya Wa huwa huwa Apa berarti Ma'ala yatagoyer Akhiruhu Bisababil awamili Dakhilati alihi Kan lawannya Lawannya Kalau tadi kan mu'arab Apa Ma'yatagoyer Apa yang berubah Berarti Kalau Mabani Ma'la Tambah saja La Ma'la yatagoyer Bisababil awamili Apa yang tidak berubah Karena sebab amil Yang masuk padanya Kaha ula'i Seperti ha'ula Anda masukkan amil Seperti yang tadi Ja'aha ula'i Ro'aytu ha'ula'i Marortu biha'ula'i Tetap Jadi walaupun ada amil Dia tidak Berubah Itu disebut isim Mabani Iya Dan Perhatikan itu Pembagian Ibn Hisham Dan below akan katakan Nanti disyarah Pada isim ini Below dahulukan Mu'arab Kemudian yang kedua Mabani Untuk menunjukkan Bahwa asal Daripada isim Mu'arab Sabangnya adalah Apa Mabani Berbeda nanti Fi'il Fi'il Below dahulukan Mabani Belakangnya Adalah Mu'arab Itu menunjukkan Asal daripada Fi'il nanti Adalah Mabani Dan bisa Mu'arab Iya Kemudian yang kata Seperti Ha'ula'i Untuk yang Mabani Belakangnya Bahasih banyak Karena Ada yang Disepakati Dan ada yang Diperselisihkan Seperti Ha'ula'i Fi'iluzumil Kasri Dalam Tetapnya Kasrah Maksudnya Ini Ha'ula'i Selalu Di Kasrah Dan ini Termasuk Yang Disepakati Yang Mabani Di atas Kasrah Nanti akan Disinggungi oleh Penulis Disyarah Wa'kadalika Demikian pula Termasuk Ini yang Diperselisihkan Termasuk Yang Mabani Di atas Kasrah Adalah Hadami Wa'amsi Fi'ilugotil Hijazi'in Pada bahasanya Orang Hijaz Dan disana Ada bahasanya Orang Tamim Yang membaca Dengan Bacaan Mu'rob Bukan Mabani Nanti akan disebutkan Disyarah Iya Jadi ini Hadami Dan Amsi Pada bahasa Orang Hijaz Mabani Di atas Kasrah Wa'ka Ahada Ashara Wa'akwatihi Dan seperti Ahada Ashara Dan saudari-saudarinya Yaitu Sampai Sembilamlas Kan ini Sebelas Ahada Ashara Sebelas Dan Akwatnya Saudari-saudarinya Yaitu Sampai Sembilamlas Sampai Sembilamlas Dalam hal Tatab Diatas Fathah Dalam hal Diatatab Diatas Fathah Jadi Ahada Ashara Selasa Ashara Arba Ashara Khum Sat Ashara Sita Ashara Sabah Ashara Damani Ashara Tis At Ashara Daris Sabla Sampai Sampai Sembilamlas Kecuali Angka Dua Makanya Anak Tidak Sebutkan Nanti Penulis Akan Sebutkan Berikut Ya Di Pembahasan Irop Isim Mutanna Kecuali Angka Dua Yaitu Dua Belas Kata Angka Duanya Itu Mu'rob Dengan Irop Isim Mutanna Sepuluh Nya Tetap Sepuluh Nya Tetap Jadi Dia Mabini Diatas Fathah Waka Koblu Waba'du Dan Contoh Lain lagi Adalah Koblu Dan Ba'du Wa Akwatihima Dan Saudari-saudarinya Koblu Dan Ba'du Dalam Hal Dia Tetap Diatas Dhamma Dalam Hal Dia Tetap Diatas Dhamma Jadi Koblu Waba'du Tapi Ini Di Sebagian Tempat Di Salah Satu Keadaannya Karena Koblu Dan Ba'du Ini Akan Disampaikan Oleh Penulis Disyarah Dia Memiliki Empat Keadaan Salah Satu Keadaannya Itu Adalah Mabini Diatas Dhamma Artinya Kalaupun Ada Penyakit Dia Tidak Berubah Tetap Koblu Tetap Koblu Iya Kapan Itu Setelannya Itu syaratnya Itulah Keadaannya Itu Tempat Dia Dimabinikan Di Atas Dhamma Jika Dihilangkan Mudah Pun Ilainya Dan Diniatkan Makan Nanya Artinya Jika Ada Mudah Pun Ilainya Mu'rob Jika Ada Lapatnya Atau Tidak Ada Lapatnya Tapi Diniatkan Lapat Mu'rob Mu'rob Ini dia Yang Mabini Demikian Pula Memang Kalau Tidak Ada Mudah Sama Sekali Tidak Ada Mudah Pun Ilai Sama Sekali Mu'rob Juga Ini Tiga Keadaan Yang Mu'rob Sekarang Yang Mabini Satu Keadaan Kalau Dia Diniatkan Makan Nanya Mudah Pun Ilai Hilang Dan Diniatkan Makan Nanya Ulangi Kalau Mudah Pun Ilainya Dihilangkan Dan Diniatkan Apa Maknanya Jadi Tidak Ada Mudah Pun Ilai Dalam Lapat Tidak Ada Mudah Pun Ilai Dalam Lapat Cuman Diniatkan Masih Ada Maknanya Itu Mudah Pun Ilainya Dihilangkan Tapi Maknanya Masih Ada Tapi Maknanya Masih Ada Nanti Ada Contoh Disebutkan Oleh Penulis Di Syarah Alhamdulillah Alhamdulillah Wakaman Wakam Seperti Mandan Kam Filuzumi Sukun Dalam hal Tetap Diatas Sukun Wahwa Aslul Bina Dan Mabni Diatas Sukun Inilah Asal Mabni Inilah Asal Apa Mabni Jadi Asal Daripada Mabni Itu Dia Adalah Mabni Diatas Apa Sukun Matan Yang Pendek Ini Membahas Terkait Dengan Mubrob Dan Mabnin Isim Beliau Lebih Luas Membahas Yang Mabni Karena Mubrob Nanti Akan Datang Di Bab Ma'rifat Alamat Irob Bab Mengenal Tanda Tanda Apa Irob Disini Beliau Selesaikan Dulu Yang Mabni Beliau Selesaikan Dulu Yang Mabni Kita Lihat Syarah Kualal Mualif Rahmahallahu Ta'ala Lama Farogtu Min Tarif Lismi Tadkala Saya Selesai Dari Pengertian Isim Dengan Menyebutkan Sesuatu Dari Alamat Nya Ak Koptu Saya Ikutkan Setelahnya Dalika Hal itu Bibayaning Kisamihi Dengan Menjelaskan Terbaginya Ila Mu'robin Wa Mabni Terbaginya Dia Kemu'rob Dan Mabni Saya Kedepankan Mu'rob Disebutkan Pertama Adalah Mu'rob Kenapa Karena Dia Adalah Asal Saya Akhirkan Mabni Mabni Yang Kedua Karena Dia Adalah Cabangnya Dalam Pembahasan Isim Dan Saya Sebutkan Bahasanya Mu'rob Itu Adalah Apa Yang Berubah Akhirnya Disebabkan Karena Apa Yang Masuk Padanya Berupa Amil Berubah Karena Adanya Amil Yang Masuk Contohkan Ke Zaid Seperti Lapad Zaid Takul Untuk Katakan Dalam Contoh Ja'ani Zaidun Di Ropa Kata Kata Tidakkah Kamu Lihat Berubah 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 Dengan Harukat Domba Berubah Terakhir 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 Bukan 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 Erop Seperti Ucapan Antum Pada Contoh Fals Fals Kalau Antum Buat Dia Menjadi Isim Tasgir Kalau Antum Buat Dia Menjadi Isim Tasgir Isim Tasgir Itu Isim Yang Berada Di Atas Wazan Fu'ail Atau Fu'ail Atau Fu'ail Tiga Kalau Ada Isim Berwazan Dengan Wazan Fu'ail 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 Maka Itu Disebut Isim Tasgir Kalau Antum Tasgir Ini Falsun Menjadi Fulais Berubah Berubah Ini Tapi Apakah Dia Adalah Dikatakan Perubahan Ini Perubahan Erop Tidak Karena Perubahannya Sebelum Akhir Wa'idha Kasar Tahu Kalau Antum Jadikan Dia Kasar Jama Taksir Itu Maksudnya Wa'idha Kasar Tahu Kalau Antum Taksir Dia Itu Antum Ubah Dia Menjadi Jama Taksir Menjadi Aflus Wafulus Pada Tadi Aslinya Fals Menjadi Aflus Menjadi Fulus Perubah Tapi Ini Bukan Erop Karena Perubahannya Bukan Akhir Ini Perubahannya Adalah Perubahan Apa Sebelum Akhir Demikian Pula Kalau Seandainya Perubahannya Di Akhir Akan Tetapi Bukan Karena Penyakit Tadi Kan Perubahan Akhir Karena Adanya Apa Penyakit Kalau Ada Perubahan Akhir Tapi Bukan Karena Sebab Amil Maka Bukan Bukan Juga Erop Kakaulika Seperti Ucapan Antum Jalastu Aitu Jalasa Zaidun Perhatikan Kata Haytu Perhatikan Kata Haytu Sesungguhnya Boleh Bagi Kamu Antakul Untuk Berkata Haytu Dengan Dibaca Domma Hayta Dibaca Fatha Hayti Dengan Dibaca Kasro Karena Kata Haytu Datang Semua Sisinya Dalam Bahasa Arab Boleh Antum Baca Haytu Hayta Hayti Walaupun Tidak Maksud Amin Walaupun Tidak Ada Amin Berarti Dia Berubah Cuman Perubahannya Ini Adalah Perubahan Yang Mabni Memang Dia Boleh Dibaca Dengan Tiga Bacaan Jelas Kan Ini Bukan Alamat Arab Boleh Dibaca Tiga Illa Hanya Saja Sisi Sisi Ini Asal Yang Tiga Tadi Bukan Karena Sebab Adanya Penyakit Bukan Tidak Kamu Lihat Bahasanya Amil Cuman Satu Wahua Jalasa Jadi Amilnya Tidak Berubah Tapi Dia Bisa Berubah Amilnya Cuman Jalasa Dia Tetap Dibaca Haytu Hayta Haysi Wakode Wujida Ma'ahu Tagoy Yurul Maskur Ya Dan Telah Dijumpai Bersamanya Perubahan Yang Disebutkan Tapi Bukan Karena Amil Selesai Untuk Tahap Awal Kemudian Berikutnya Walamma Farogtu Mindikril Mu'rab Tadkala Saya Selesai Dari Menyebutkan Mu'rab Dekartul Mabani Maka Saya Sebutkan Yang Mabani Wa Annahu Dan Bahasanya Dia Adalah Alladhi Yalzamu Torikotan Wahidatan Walayatagoyyar Akhiruhu Bisababima Yadakulu Alayhi Dia Adalah Yang Tetap Di atas Satu Bentuk Satu Bacaan Waladan Tidak Yatagoyyar Tidak Berubah Akhiruhu Akhirnya Bisababima Yadakulu Alayhi Dengan Sebab Apa Yang Masuk Padanya Tidak Berubah Karena Ada Sesuatu Yang Masuk Padanya Iya Kemudian Saya Bagi dia Menjadi Empat Pembagian Itu Dalam Bentuk Contoh Tadi Belok Katakan Ada Mabani Di atas Kas Ada Mabani Di atas Dom Ada Mabani Di atas Fat Ada Mabani Di atas Sukun Itu kan Jadi Berapa Bagian Empat Lihat Kata Bola Mabani Alakas Kemudian Saya Bagi Mabani Kemudian Saya Bagi Mabani Sebagian Mabani Di atas Kasro Itu Menjadi Dua Ada Bagian Pertama Disepakati Atasnya Belum Sesungguh Sesungguhnya Seluruh Orang Arab Yak Siru Tentu Membaca Apa Apa Anadia Fathayanya Sama Cetakan Kita Tidak Ada yang Beda Tidak 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 Baik Saya kira Ada Cetakan Yang Berbeda Mereka Mengkasro Akhirnya Pijami'il Ahwal Pada Seluruh Keadaan Keadaan Disini Maksudnya Rofa Nasab Jer Itu Maksudnya Pada Seluruh Keadaan Ketika Dalam Keadaan Rofa Dia Kasro Ketika Dalam Nasab Dia Kasro Ketika Dalam Keadaan Jer Dia Kasro Ini Seluruh Orang Arab Ini Tidak Ada Masalah Di Dalam Ya Bacaan Kitab Wakismun Mukhtalapunfi Ada Jenis Yang Membeni Di atas Kasro Diperselisikan Ada Jenis Kata Membeni Di atas Kasro Tapi Diperselisikan Apa Itu Yaitu Dia Adalah Hadami Dan Kotomi Dan Yang Semisal Dari Keduanya Dari Nama Nama Dari Nama Nama Perempuan Dari Nama Perempuan Al Atiyah Yang Datang Ala Wazni Fa'ali Di atas Wazan Fa'ali Paham Ada Nama Di sana Yang Disebutkan Nama Perempuan Tapi Bukan Nama Laki-laki Kalau Ada Nama Perempuan Di atas Wazan Fa'ali Ini Mabni Di atas Kasro Tapi Diperselisikan Tidak Disepakati Tampal Di Wa Amsi Kata yang kedua Amsi Ida Arot Tabih Liyawman Ladi Kobla Yawmik Kalau Antum Inginkan Dengan Amsi Itu Hari Sebelum Harimu Karena Penggunaan Amsi Ini Banyak Ada Amsi Maksudnya Kemarin Kemarin Ini Sebelum Hari Ini Itu Mabni Di atas Kasro Ada Amsi Dua Tahun Lalu Juga Kemarin Orang Bilang Kapan Kamu Datang Kemarin Tahun Lalu Andum Paham ini Tapi yang Mabni Di sini Adalah Amsi Yang Hari Sebelum Hari Kamu Dipaham Ini kan Kemarin Ini hari Apa Rabu Rabu Kemarin 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 Maksudnya Hari Selasa Ini Yang Mabni Ini Yang Mabni Di atas Kasro Sekarang Belau Akan Bicara Lebih Jauh Yang Diperselisihkan Yang Ini Dunuh Yaitu Hadami Kotomi Ams Belau Berkata Adapun Babnya Hadami Dan Yang Semisalnya Maka Penduduk Hijaz Maka Madinah Di atas Bahasa Mereka Quran Diturunkan Maka Penduduk Hijaz Mereka Mabnikan Dia Di atas Kasro Secara Mutlak Secara Mutlak Yaitu Pada Seluruh Keadaan Maksudnya Ropa Nasob Jer Semuanya Mabni Di atas Kasro Faya Kulun Maka Mereka Katakan Di atas Lugo Orang Hijaz Ja'atsni Paket Tak-taknis Karena Nama Anas Ini Nama Perempuan Ja'atsni Hadami War Ro'aytu Hadami Wa Marortu Bi Hadami Sampai Kan Di Ropa Nasob Jer Dia tetap Dikas Kasro Di atas Hal Inilah Berkata Penyair Maksudnya Ada dalil Dari Syair Arab Bahasanya Hadami Ini Mabni Di atas Kasro Katanya Belum Belum ada Syahid 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 Yang Baid Berikutnya Perhatikan Hadami Di Dua Tempat Itu Hadami Di Sini Sebagai Apa Ini Hadami Sebagai Apa Fail Tapi Harukatnya Kasro Berarti Dia Mabni Di atas Kasro Perhatikan Hadami Yang Kedua Dibait Yang Kedua Hadami Itu Sebagai Apa Fail Tapi Dibaca Apa Kasro Berarti Dia Mabni Di atas Kasro Seandainya Dia Murop Akan Didomah Itu Sisi Pendalilan Itu Sisi Pendalilan Lihat Kata Belum Fadaka Rohafil Bayti Marrotaini Maksurotan Ma'a Annaha Fa'ilun Maka Dia Sebutkan Dalam Bayit Cair Tadi Dua Kali Marrotain Dua Kali Maksurotan Dalam Keadaan Dikasro Ma'a Annaha Fa'il Bersamaan Dengan Itu Dia Adalah Fa'in Paham Aldi Yakin Yakin Ini Dalilnya Orang Hijaz Kita Lihat Pendapatnya Banu Tamim Sementara Berselisih Menjadi Dua Pendapat Sebenarnya Cukuplah Kelemahan Kalau Mereka Sendiri Berselisih Dia Berpendapat Menyelisih Orang Hijaz Tapi Mereka Sendiri Berselisih Dalam Menentukannya Sebagian Mereka Menyerab Hal Itu Seluruhnya Bid Domi Ruf'an Wabil Fatih Nasban Wajar Dengan Diharukati Doma Kalau Dia Dirofa Diharukati Dengan Fathah Kalau Dia Dinasof Dan Jer Kenapa Dijar Dengan Fatah Ya Nama Perempuan Dirof Dengan Irof Ismul Ladi Dipahami Dipahami Faldi Yakin Orang Tamim Maksudnya Orang Tamim Sebagian Mereka Dia 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 Baca Doma Dia Baca Doma Baca Fatah Dia Fatah Juga Itu Sama Dengan Aisyah Dia Bilang Dia Baca 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 Seperti Bacaan Siapa Aisyah Itu Namanya Kata Kata Bola Waak Saruhum Dan Kebanyakan Mereka Siapa Ini Kebanyakan Bani Tamim Yaf Silu Merinci Merinci Baina Baina Maka Makan Akhir Huro Kawabar Seperti Wabar Antara Yang Akhir Katanya Adalah Ro Seperti Wabar Ism Likobilah Nama Kobilah Nama Suku Nama Suku Wabar Wah Hathor Akhirnya Ro Hathor Wazan Fa'al Ismun Likaukab Nama Bintang Wasafar Dan Safar Ismun Lima Nama Untuk Air Ada Satu Mata Air Disebut Safar Ya Bayabanihi Al-Kasr Itu Di Garis Bawah Yaitu Kalau Dia Akhir Huruf Terakhir Ini Adalah Ro Dia Mabnikan Di Atas Kasro Berarti Kalau Akhirnya Ro Mereka Samakan Dengan Lugonya Siapa Lugonya Siapa Hijaz Kalau Akhirnya Ro Kal Hijazi Seperti Orang Hijaz Jadi Ini Nanti Sebelum Antum Baca Perhatikan Huruf Terakhir Kalau Antum Berpendapat Dengan Bahasanya Siapa Tamim Perhatikan Huruf Apa Akhirnya Iya Kalau Ro Mabni Seperti Orang Hijaz Apa Yang Akhirnya Bukan Ro Bukan Huruf Ro Seperti Hadami Dan Kotomi Serta Yang Semisal Dengannya Seperti Teman-teman Yang Tadi Yang Lain Seperti Tadi Teman-temannya Yang Jelas Berarti Ini Jelas Coba Antum Praktek Antum Masukkan Ja'at Ro'aytu Marortu Paham kan Di atas Bahasanya Orang Hijaz Itu dulu Yang pertama Coba Kotomi Apa Ja'at Apa Koko Koto Ja'at Kotomi Ro'aytu Marortu Nah Sekarang Kita Safar Tapi Lugoh Hijaz Banyak Ja'at Ro'aytu Marortu Sekarang Kita Praktek Bahasa Orang Tamim Orang Tamim Kotomi Ja'at Kotomu Karena Bukan Akhirnya Ro' Berarti Dia Mu'rob Ro'aytu Marortu Bikotoma Bikotoma Safar Safar Ja'at Ja'at Safari Terus Ro'aytu Safari Terus Mabni Paham kan Selesai pembahasan Di sini Belut Tidak Kuatkan Kenapa Karena Dia sudah Kuatkan Di Matan Apa yang Belut Pilih Di Matan Itulah Yang Meruk Kuat Apa yang Belut Pilih Di Matan Hijaz Belut Pilih Yang Mabni Jadi Disarah Kadang Belut Tidak Bilang Ini Yang Ro'ji Kenapa Karena Belut Sudah Pilih Di Matan Karena Belut Pilih Di Matan Harus Pahami Alur Yang Disampaikan Oleh Ibnu Hisham Jadi Seakan Akan Di sini Tidak Ada Yang Kuat Paham Kan Tidak Ada Yang Kuat Disarah Tapi Belut Sudah Pilih Di Mana Di Matan Apa yang Dia pilih Di Matan Itulah Yang Belut Kuatkan Jelas Kan Ini Tentang Hadami Ini Tentang Hadami Kita Lihat Tentang Amsi Kita Selesaikan Sampai Amsi Wa Amma Amsi Ada Pun Kata Amsi Kalau Antum Ingin Kendangannya Hari Sebelum Harimu Ba'ahalul Hijaz Ya Benun Al-Kasri Ingat Penduduk Hijaz Kita Kembali Ke Hijaz Dan Tamim Karena Mereka Orang Arab Adapun Kufa Basra Itu Madhab Itu Namanya Madhab Karena Mereka Bukan Orang Arab Ajem Tapi Ada Sekolah Nahwu Ada Sekolah Bahasa Arab Apa Yang Dipilih Oleh Kufa Maksudnya Madhab Kufa Apa Yang Dipilih Basra Maksudnya Madhab Basra Adapun Bahasa Arab Di Lugonya Tamim Dan Hijaz Karena Mereka Orang Arab Yang Mengucapkan Bahasa Arab Maka Orang Orang Hijaz Ya Benun Nahu Al-Kasr Mereka Mabenikan Amsi Ini Dari Kasro Dengan Bahasa Mereka Inilah Turun Quran Dengan Bahasa Orang Hijaz Jadi Bahasa Hijaz Selalu Baca Amsi Selalu Baca Amsi Mereka 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 Katakan Mado Amsi Wa Atakabtu Amsi Malamaro Aitu Mundu Amsi Perhatikan Amsi Yang pertama Itu Fa'il Karena Mado Fi Mati Wa Atakabtu Amsi Yang kedua Itu Mab Ulumbi Waro Maro Aitu Mundu Amsi Itu Majurur Kanamun Mud Adalah Huruf Jir Tapi Dia Tetap Dikas Kasro Bilkasripil Ahwal Selasati Dikasro Pada Tiga Keadaan Kalau Sebelumnya Tadi Belum Takbir Dengan Dikasro Secara Mutlak Kalau Pada Hal Ulai Mutlak Maksudnya Dalam Tiga Keadaan Itulah Diuraikan Dalam Tiga Keadaan Kolasyair Lihat Berkata Penyair Mana Takallubus Syamsi Watulu Uha Min Haytula Tumsi Belum Ada Syahid Kita Watulu Uha Hamro Asofiatan Wagurubu Hasofro Akal Warsi Belum Ada Syahid Kita Syahid Kita Baid Yang Berikutnya Al Yaumu A'alamu Ma Yaji Ubih Wa Maddo Bifadli Kodo Ihi Amsi Amsi Itu Fa'ilnya Maddo Tapi Diri Baca Apa Kasro Itu Menunjukkan Diamabini Di atas Kasro Ini Dalil Yang Paling Kuat Untuk Orang Orang Hijaz Fa'amsi Fil Baiti Syah Fa'ilun Maka Amsi Dalam Bait Itu Bait Syair Itu Fa'il Limado Fa'il Untuk Maddo Fafaldi Fa'il Untuk Maddo Wah Wah Maksurun Kamataro Dan Dia Dikasro Sebagaimana Yang Kamu Lihat Gimana Kalau Bani Tamim Kata Belau Waftarokot Banu Tamim Firkotain Banu Tamim Berselisih Menjadi Dua Kelompok Banu Tamim Berselisih Menjadi Dua Kelompok Faminuhum Man A'arobah Hati-hati Kalau Untuk Baca Sebagai Orang Tamim Paham kan Di antara Mereka Ada Yang Meng Iropnya Itu Dia Mu'rob Dengan Dommah Kalau Dia Di Ropa Dan Dengan Fatah Secara Mutlak Apa Maksudnya Nasban Wajarro Itu Maksudnya Mutlak Disitu Ya Itu Dia Irop Irop Isim Apa Ini Kalau Begitu Baca Baca Irop Isim Apa Ini Ismul Ladi Layang Sorif Fakol Dia Berkata Mato Amsu Bid Dommah Dengan Dibaca Dommah Wa Takabtu Amsa Wa Maro Aituhu Mut Amsa Bil Fatih Dengan Dibaca Apa Fatah Kolas Syair Dia Juga Ada Dalilnya Kalau Ini Berkata Penyair Cuman Dalilnya Ini Nanti Terlalu Dipaksakan Kolas Syair Kita Lihat Syair Yang Disebutkannya Sahid Kita Dibait Yang Pertama Mereka Bilang Mut Amsa Itu Dari Kata Amsi Paham Dari Kata Amsi Dibaca Apa Amsa Tapi Disini Bukan Itu Bukan Amsanya Amsi Itu Amsa Temannya Kana Amsa Masa Masa Sore Sore Saya Tidak Melihatnya Dari Kemarin Sore Paham Ini Bukan Amsa Jadi Ini Terlalu Dipaksakan Dalil Syairnya Paham Makanya Pendapat Nanti Tidak Kuat Karena Amsa Disitu Bukan Amsi Itu Adalah Apa Amsa Temannya Asbaha Paham Kan Jelas Jelas Ini Kan Ada Amsa Temannya Karena Dipaham Ini Iya Kata Bela Wamin Hum Diantara Mereka Pendapat Yang Kedua Ada Yang Meng Iropnya Dengan Dommah Kalau Dia Di Ropak Dan Dia Mabenikan Di Atas Kasro Ketika Nasob Dan Jer Ini Yang Paling Bertentangan Berarti Ada Satu Kata Dia Punya Dua Keadaan Dia Kadang Mukrob Kadang Apa Mabeni Ini Paling Jauh Ini Paling Jauh Iya Zaham Azdujaji Anna Minal Arab Man Yabini Ams Al Fat Disangka Kalau Takbir Dengan Zaham Berarti Pendapat Lemah Karena Hanya Sangkaan Iya Disangka Oleh Azdujaji Bahwasannya Diantara Orang Arab Katanya Ada Yang Mabenikan Di Atas Fatha Wa Anshada Alayhi Kaulahu Dan Dia Bawakan Sebagai Penguat Sebagai Syahid Untuk Pendapatnya Itu Ucapannya Tadi Penyair Mut Amsa Yang Tadi Ada Di Syahid Wah Wah Itu Hanya Sekadar Wah Tahu Wah Bukan Lagi Don Kan Ada Don Itu Dari 51 Ke 99 Kemudian Syak 50 50 Di Bawanya Itu Syak Namanya Apa Waham Tahu Kan Ini Sangkaan Yang Lemah Sekali Iya Tapi Yang Benarnya Apa Yang Kami Telah Kedepankan Bahwasannya Dia Maksudnya Di Atas Pendapat Orang Tamim Maksudnya Ini Kan Ini Masih Dalam Pembahasan Pendapat Orang Tamim Iya Maksudnya Az-Zujad Memasukkan Di Antara Juga Orang Tamim Dibahami Ini Ada Yang Mengatakan Mabini Atas Fathah Tapi Yang Benarnya Tadi Pendapatnya Mereka Ini Lagi Ada Menyangka Dari Sebagian Mereka Jadi Perhatikan Itu Bukan Dia Kuatkan Tapi Ini Belok Katakan Pendapatnya Tadi Itu Pendapatnya Az-Zujad Itu Jauh Iya Dari Sebagian Bacaan Orang Arab Sebagian Mereka Menyangka Sebagian Mereka Menyangka Bahwa Amsa 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 Belum Kuatkan Belum Pilih Dimatan Apa Hijaz Adalah Hijaz Sampai Disitu Dulu Insyaallah Berikutnya Lagi Terkait Dengan Yang Membeni Di Atas Fadha Ini Untuk Perhatikan Pelajarannya Itu Karena Disini Ibnu Hisham Bahas Yang Luas Ada Perselisihan Juga Di Dalam Subhan Nanti Terima kasih.